Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ah Pada kesempatan ini Perkenankan saya Nofa Iryansyah Atas nama pribadi Atas nama keluarga Dan atas nama seluruh aparatur pemerintah Aceh Mengucapkan selamat menyambut Dan merayakan hari raya Idul Adha 10 Jul Hijah 1442 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan momentum ini Untuk menguatkan semangat pengorbanan kita Demi tegaknya syariat agama Allah Amin Ya Rabbal Amin Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Aceh Yang saya meliakan Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengorbanan adalah Sebuah konsekuensi logis Dari keyakinan yang diperjuangkan Untuk mencapai Keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini tercermin dari Kesanggupan Nabi Ibrahim Menyemelih anak kandung Yang sangat dicintainya Yaitu Nabi Ismail Yang semata-mata hanya untuk Mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah sepatutnya Semangat pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut Harus menjadi pelajaran berharga Terhadap kesanggupan kita Mengorbankan diri dan keluarga Yang disayangi demi kebaikan Dan kemaslahatan kita bersama Yang terpenting adalah Pelajaran tersebut Harus dapat kita manifestasikan Terutama di tengah-tengah Keadaan pandemi COVID-19 Yang masih melanda negeri kita saat ini Bagi umat Islam Hari Raya Idul Adha Adalah media untuk menjalin silaturahim Antar sesama kaum muslimin Namun karena keadaan yang belum memungkinkan Maka silaturahim yang biasa kita jalankan Mengalami keterbatasan Oleh sebab itu Kita mesti rela berkorban Terutama perasaan ketidaknyamanan Tentunya demi kebaikan kita bersama Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Aceh Yang saya muliakan Dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 Kepada seluruh masyarakat Aceh Kami mengajak dalam pelaksanaan Sholat Idul Adha Dan penyembelihan kurban Agar tetap mematuhi protokol kesehatan Secara disiplin, secara ketat Ajakan ini semata-mata upaya pemerintah Untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam Utamanya di Aceh Dalam pelaksanaan Ibadah Idul Adha Tahun 1442 Hijriah Kita berharap Dengan berbagai macam bentuk pengorbanan Yang kita tunjukkan selama ini Semoga Allah SWT Meridai kita semua Dan segera mengantarkan kita Pada kehidupan yang lebih baik Amin ya rabbal alamin Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar